Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah yang diambil dari Watpat Dari tulisannya Jikumunya Sebuah kisah yang berjudul Rumah Dinas Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Warga terpaku menyimpan baik-baik kalimat yang baru saja Septa sampaikan Kalimat ringan yang keluar begitu menusuk bagi warga yang mendengarkan Kalau saja Septa tahu kebenarannya Mungkin Septa bisa lebih memahami Kenapa Mega bisa sampai tidak terurus dan dikecilkan Bowo meminta salah satu warga untuk membawa Mega Menjauh terlebih dulu Selain wajah Dharma yang sudah masam karena merasa tidak dianggap oleh Septa Bagaimanapun juga penyuluhan harus dilanjutkan Agar besok Septa sudah bisa bertugas Mbok Sinem terlihat duduk santai sembari mendengarkan radio usap Mendengarkan berita mengenai harga solar Yang naik hingga membuat harga sembako juga ikut naik Mbok saya bosen Ucap Mira yang sedari tadi ikut mendengarkan berita Namun Mira malah semakin bosan karena tidak ada kegiatan Mau jalan-jalan Tanya Mbok Sinem menawarkan Mau Guma Mira semangat Ke pasar saja ya Mumpung masih buka jam segini Iya saya ambil dompet dulu ya Mbok Tunggu sebentar Ucap Mira bergegas masuk ke dalam kamar Untuk mengambil dompet Mbok Sinem menunggu dengan tenang Sampai sesuatu di dekat gorden membuat Mbok Sinem Menggelengkan kepala Jangan ganggu Guma Mbok Sinem pelan Ayo Mbok Ajak Mira menepukulan pundak Mbok Sinem Membuat Mbok Sinem terkejut Kenapa Mbok? Tanya Mira Sembari melihat ke arah gorden Bukan apa-apa Sudah Ayo Ajak Mbok Sinem menghindari topik obrolan Dalam waktu 15 menit berjalan kaki Mira dan Mbok Sinem sampai pada pasar kutukan Suasana pasar terlihat ramai Walau jam sudah menunjukkan pukul 14 lewat 14 siang Berada di pasar kutukan membuat Mira merasa melihat film tempoh dulu Dimana banyak pedagang menjual tembikar Peralatan masak dari kayu Dan suasana toko yang temboknya terbuat dari anyaman bambu Apalagi apa yang dikenakan pedagang juga sangat tradisional Untuk laki-laki Semuanya mengenakan celana hitam di bawah lutut Mengenakan baju lorek hitam coklat Dan udang bercorak batik Dan hampir semuanya bertelanjang kaki Untuk perempuan semuanya mengenakan jarit Dan kebaya dengan berbagai warna Rambut juga ditata rapi Disanggul Terlihat sangat manis Walaupun sudah siang Pedagang masih menjajakan dagangannya Dengan semangat Membuat Mira terkagum-kagum Sekalian belanja buat masak besok Mbok Pintah Mira Sembari menuju pedagang sayur Ajengi tumbas nopo Mbak Ayu Tanya Mbak penjual sayur Mbaknya ngomong apa Mbok? Tanya Mira kurang paham Dengan bahasa yang digunakan pedagang Mbaknya nanya Bu Mira mau beli apa gitu? Jelas Mbok Sinep Oh Saya mau beli sayur Mbak Cabainya setengah kilo Bawang merah sama bawang putih sekilo Sama kangkung ini aja Dua ikat Ucap Mira menunjuk apa yang mau dirinya beli Penjual mengangguk Setelah Mbok Sinep membantu menerjemahkan Apa yang Mira maksud Setelah selesai penjual Memasukkan sayur dan bumbu Kedalam kantong berwarna hitam gelap Ini Mbak sayurnya Terus ini buat anak ceweknya Ucap Mbak Sembari menyerahkan satu buah gulali Berbentuk bunga Anak perempuan siapa sih Mbak? Tanya Mbok Sinep kesal Bawa saja Dia pengen permen Nanti lempar aja ke pohon pisang Jawab si Mbak Memaksa Mira membawa permen Sedangkan Mira yang tidak tahu Hanya menurut Memasukkan permen ke dalam kantong Berlanjaannya Sebelum pulang Rumah terlihat lengang Sepi Pintu juga terkunci rapat Saipta menghalai nafas panjang Lalu duduk di kursi rotan dekat pintu Kursi untuk menerima tamu Yang hanya ingin basah-basi Karena tamu penting Biasanya masuk ke dalam rumah Itu loh Itu yang sekarang Menempatin rumah hantu Ih Kok ngetakut ya Bisik dua bocah Didekat pagar bambu Eh Sini Teriak Septa Dua anak itu Memandang Septa dengan ragu Tapi enggan Untuk masuk ke rumah Menginjakan kaki Di alaman saja Tidak mau Hanya mematung Di pinggir jalan Septa mendekat Setelah mengambil Segenggam dodol Dari dalam tasnya Dipanggil kok Tidak mau Mampir Tanya Septa menepuk Bundak Adi Anak berperawakan kurus Dengan rambut pelontos Yang kini tersenyum lebar Tidak apa-apa Pak dokter Ini Anu Anu Adi nampak berpikir Mencari alasan tepat Agar bisa Segera pulang Ih Gumam Ado yang kesal Karena sepupunya Tidak kunjung Memberi jawaban yang jelas Ado yang berperawakan Gembul dengan rambut belah tengah Menarik kaos Adi Agar segera pergi Dari rumah itu Anu Anunya siapa? Tanya Septa gemas Melihat gigi Kelinci Adi Yang sedari tadi Exist Anunya saya pak dokter Eh saya disuruh ibu ke warung beli gula Eh Saya duluan ya pak Ucap Adi gelagapan Membuat septa terkiki gemas Melihat tingkah laku Adi Yaudah Ini buat bekal Ucap septa memberikan Segenggam dodol pada Adi Loh Buat saya mana pak dokter? Tanya Ado memelas Tergoda dengan dodol yang dibawa Adi Dibagi dua Yang rata lo baginya Harus adil Ucap septa mengelus kepala Adi dan Ado Sebelum keduanya berlalu Loh Mas Kok sudah pulang? Aku kira sore baru pulang Ucap Mira berlari kecil ke arah suaminya Tadi kan hanya penyuluhan Jadi gak terlalu sore pulangnya Lagi pulang Gak ada yang mesti dirawat juga Jawab septa sembari mengelus kepala Mira Makasih ya mbok Sudah bawa Mira jalan-jalan Ibu septa setelah mencium tangan Buat Sinem Sama-sama Karena pak septa sudah pulang Saya mau pamit juga Kalau begitu Pamit mbok Sinem Setelah memberikan belanjaan Pada Mira Ya sudah Hati-hati ya mbok Besok kesini lagi ya Soalnya besok saya sudah mulai tugas Pintas septa sebelum mbok Sinem berlalu Ia pak dan bu Mira Itu permainnya tolong ditaruh di bawah pohon pisang ya Yang dekat dengan kamar mandi Ucap mbok Sinem mengingatkan Mira hanya menganggup Membiarkan mbok Sinem pulang Aneh deh mas Masa permain gulalinya disuruh buang ke pohon pisang Mending aku makan lah Sayang kalau dibuang Mira mengeluarkan permain berbentuk bunga Yang tadi diberi oleh pedagang sayur Ya sudah Tapi makanya di dalam saja ya Mas sudah lapar Tadi pas diajak makan-makan sama Pak RT Mas nolak Karena mau pulang cepat Takut Kamu bosan Pas sampai rumah Malah kamu lagi jalan-jalan Ternyata kamu adaptasinya cepat Gumam septa sembari masuk ke dalam rumah Septa duduk di kursi goyang Sedangkan Mira menarik kursi kayu Lalu duduk berhadapan dengan Septa Ya aku kira sampai sore Ternyata jam tigaan udah pulang Maaf ya Tapi ada makanan kok di dapur Ucap Mira sembari memakan permain gulali Tak 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 Suara ketukan pintu Membuat septa bergegas bangun dari tidur singkatnya Rencananya yang hanya akan tidur satu jam Ternyata lebih lama dari perkiraan Jam sudah menunjukkan pukul 5.15 sore Membuat seluruh ruangan menjadi gelap Dilihatnya Mira masih tertidur pulas Enggan membangunkan Septa memilih untuk menemui tamu seorang diri Pintu terbuka Menampilkan sosok perempuan kumal Yang tadi pagi sempat septa rawat Bu Mega Mari silahkan masuk Suruh septa sembari membuka pintu lebih lebar Mega menggeleng pelan Sedari tadi dirinya menunduk Menyembunyikan wajahnya Makasih Gumam Mega Makasih untuk apa bu? Tanya septa lembut Mega menepuk dadanya pelan Luka saya tidak akan sembuh Tapi terima kasih sudah peduli Saya kira kamu sama seperti dia Ternyata tidak Kamu baik Orang baik Kamu pergi saja dari sini Di sini bahaya Guma Mega parah Septa mengerjitkan dahinya Bingung dengan apa yang tengah dikatakan Mega Dia siapa? Tanya septa coba mengulik Namun baru saja Mega hendak menjawab Suara Mira membuat septa mengalihkan pandangannya dari Mega Mas Ngobrol sama siapa? Tanya Mira dari arah kamar Sama warga Jawab septa Tapi saat septa kembali memandang arah pintu Mega sudah tidak ada Hari mulai gelap Anak-anak berlari Bergegas pulang ke rumah masing-masing Pintu ditutup rapat Jendela pun sama Semua perempuan berdiam diri Membekap anak mereka sembari mengelus dada Bawa menyiapkan lentera Kepalanya pening Tidak habis pikir Mbok Sinem terlihat gelisah Menanggapi kejadian yang tidak terduga Mbok Warga pun sepakat Tidak akan memberitahu pak dokter Apalagi memberitahu Bu Mira Jadi malam ini juga Mega akan dimakamkan di hutan Mbok Sinem berkaca-kaca Badanya bergetar menahan tangis yang sekuat tenaga Dirinya sembunyikan Kuburkan dengan layak Semua warga bersalah Akan kematiannya Aku Kamu Dan semua warga Akan ketulah Ini awal bencana hebat Untuk warga desa rantru Ucap Mbok Sinem pelan Namun tajam Bawa memeluk kaki Mbok Sinem erat Dirinya pun takut Namun sebagai laki-laki Satu-satunya di rumah ini Bawa harus ikut andil Dan keluar dari rumah Untuk menguburkan rahasia besar Yang dibawa oleh raga mega Saya berangkat Mbok Ucap Bawa Mengambil parang Untuk dirinya bawa Yang hati-hati Ucap Mbok Sinem Melepas kepergian Bawa Di pos ronda Berbatasan desa rantru Dan hutan kayu mati Banyak pemuda desa Dan bapak-bapak Tengah berkumpul Dengan lentera Dan obor di tangan Ewa Sapa Pak Dedang Saat melihat Bawa dari kejauhan Pak Sapa Bawa Bagaimana Sudah diturunkan mayatnya Tanya Bawa penasaran Makanya itu Pohnya lumayan tinggi Jadi kalau kamu aja yang nurunin gimana Tanya Pak Dedang Ya masa aku sih Pak Takutlah aku Kalau sendirian Jawab Bawa dengan mimik wajah masam Ya gak sendirian Kamu kan Yang nurunin Nah warga nunggu di bawah Yang nangkap mayatnya Ucap Pak Dedang Mencoba membujuk Bawa Bawa yang mendengar Penjelasan Pak Dedang pun Akhirnya mengiakan Membuat yang lain Terlihat lega Karena sudah sepakat Warga pun akhirnya Bergegas Membawa obor Dan lentera Lalu bersiap Memasuki hutan Suasara hutan gelap gulita Bau tanah basah menyeruak Papan yang dituliskan Dilarang masuk Diterabas oleh warga Untuk kedua kalinya Warga kembali Memasuki kawasan hutan terlarang Suara sendal cepit Yang beradu dengan tanah pecak Terdengar nyari Tidak ada yang bersuara Semua tengah beradu Dengan rasa takut masing-masing Melewati jalan Yang ditutupi rumput Setinggi dada Samar-samar Bau anjir menyeruak Padahal tempat kejadian Masih jauh Bau jalan sembari menunduk Mengikuti kaki pak dadang Yang berada di depannya Sampai sesuatu Yang mengerikan terlihat Sepasang kaki penuh nanah Dengan jarit serupa tanah Berjalan di samping bawa Bau menahan nafas Dalam-dalam Badannya merinding seketika Padahal jalan terlalu sempit Untuk dilewati berdua Oleh sebab itu Semua berjalan satu persatu Dan jarit itu Sangat familiar di mata bawa Wah Bisik sosok itu liri Semua bakal kebuka Kematianku akan membuat kalian Semua bicara Imbu sosok itu Tepat di telinga bawa Bau berhenti Matanya berkunang-kunang Mendadak lemas seketika Warga lain yang berada di belakang bawa Mengangkat bau bawa Saat badan bawa terlihat Mau ambruk ke tanah Eh wok Kenapa Tanya warga Menepuk-nepuk lengan bawa Padih Belum ditolong saja Orangnya sudah mengampiri saya Rinti bawa Ketakutannya membuatnya Susah berbicara Itu hanya pikiranmu saja wok Sudah ayo Cepat dimulai Supaya cepat selesai Ucap padadang Mengangkat badan bawa Lalu menggandengnya Ketempat kejadian Warga kembali berjalan Mengikuti seutas tali Yang diikat oleh salah satu warga Yang pertama kali menemukan Mega Lambat laun Bau anjur semakin menyeruak Semakin menyeruak Semakin menyeruak Hingga sesuatu yang menggantung Pada sebuah pohon Membuat semua badan Berketar ketakutan Semua semakin ketakutan Saat melihat sosok Mega Yang tidak hanya tergantung Namun perutnya koyak Menampilkan usus yang berhamburan Matanya juga melotot Bersama darah yang keluar dari mulut Dan hidung Bawa memuntahkan seluruh isi perutnya Saat darah segar Masih menetes dari perut Mega Yang koyak Ampun padadang Saya gak kuat Teriak bawa Semua warga tidak kalah takutnya Semua tidak ada yang berani Menurunkan Mega Kalau begitu Mayat ini biarkan saja Menggantung disini Ini kan yang kalian mau Dulu juga begitu kan Sampai papan itu terpasang Dan kalian tidak bisa lagi masuk ke hutan ini Ya sudah Kalau memang tidak ada yang mau Tinggal di lokasi kejadian Semua berlari Pulang ke rumah masing-masing Sekali lagi Peristiwa kelam terjadi Nyawa yang hilang Tanpa dikubur ke dalam tanah Membawa kembali sosok Mengerikan ke dalam Desa Rantruk Malam terasa mengerikan Petir menggelegar Bersama dengan hujan Yang sangat beras Membuat siapapun memilih Untuk berteduh Daripada menerapas hujan Pilihan itulah Yang diambil Bawa dan yang lain Berteduh di dalam Pos ronda Perbatasan hutan Selain suara Derasnya hujan dan petir Tidak ada lagi Yang bersuara Sedari tadi Hanya diam Memandang kosong Pada hutan Yang diliputi Kabut pekat Menebak-nebak Setelah ini Apa yang akan kembali Menimpa seluruh warga Semua merekatkan diri Mencoba membunuh Hawa dingin Yang merasuk Hingga ketulang Sampai sayup-sayup Sebuah tembang terdengar Tembang itu terdengar samar Walau setelahnya Tembang itu terdengar Lebih jelas Bersamaan dengan Sosok yang keluar Dari hutan Sosok itu berjalan Menginjak angin Kakinya mengambang Tidak hanya satu Sosok yang keluar Dari hutan Ada tiga sosok sekaligus Sosok yang satu Berambut kumal Mengenakan kebaya kotor Yang penuh Dengan noda darah Dengan jarit Serupa tanah Membawa bayi Semerah darah Dalam dekatannya Tidak hanya itu Dari usus Yang tadinya beramburan Usus itu Kini mengikat Satu sosok lain Sosok berbaju hitam Semata kaki Dengan wajah yang koyak Dan rantai Yang mengikat Tangan dan kakinya Mengikuti sosok Mega dari belakang Seperti anjing Yang tengah Di rantai majikannya Semua Membelalak Ngeri Tatkala Mega Berjalan pelan Mendekati ke arah pos Langkah itu Semakin dekat Kian dekat Sampai benar-benar Berhenti di depan Bowok dan yang lain Mega menatap Bowok dan yang lain Dengan seutas Senyuman mengerikan Seakan Kemenangan telah dirinya Rengku Memperlihatkan mata merah Dengan hidung Dan mulut penuh darah Lalu menatap sosok Yang ada di belakangnya Melihat itu Semua warga Berlari pontang panting Tidak kuasa Menahan kengerian Mira terlihat resah Tidurnya tidak nyenyak Sedari tadi terbangun Terlebih saat Suara tangisan Anak kecil Membuatnya Tidak tenang Karena tangisan itu Tidak kunjung reda Mira akhirnya Memutuskan Untuk mengecek Keluar rumah Saat itu Jam menunjukkan Pukul 3 pagi Dan Sefta Masih tertidur pulas Enggan membangunkan Suaminya Karena besok bertugas Akhirnya Mira memilih Untuk mengecek Seorang diri Mira menyalakan lampu Agar suasana rumah Menjadi tenang Lalu Memekahkan telinga Mencari tahu Dari mana asal Suara tangisan itu Suara dari arah belakang Mira membuka Pintu belakang Dan betapa terkejutnya Mira Saat melihat Anak perempuan Sekitar umur 3 tahun Tengah meringkuk Di bawah pohon pisang Tanpa busana Mira berlari Menerjang hujan Lalu menggendong Anak itu Dan membawanya Masuk ke dalam rumah Kamu kenapa Kehujan-hujanan Tanya Mira Sembari mengelap Tubuh si anak Tidak ada jawaban Anak itu Masih menangis Sembari menggigil Membuat Mira Merasa iba Sebentar Aku ambilkan baju ya Ucap Mira Kembali masuk Kedalam kamar Mencari baju Berukuran kecil miliknya Lalu keluar Menemui si anak Pakai ini ya Biar hangat Ucap Mira Memakaikan jaket Yang terlihat Kebesaran Anak itu Menyentuh jaket Berwarna biru Yang menempel Pada tubuhnya Tangisnya berhenti Memelukrat Jaket itu Lalu tersenyum Pada Mira Bagus Ucapnya terbata Tapi mana Permenku Tanya anak itu Sembari menatap Mira dalam Mira terlihat Bingung Menanggapi Pertanyaan anak Kecil yang ada Di hadapannya Kamu mau permain Tante gak punya Ucap Mira Besok Tante kasih ya Sekarang kamu tidur Disini saja Pinta Mira Disini kan rumah aku Ucap anak itu Dengan tatapan tajam Aku mau permainnya Imbu anak itu Mira mengerutkan Keningnya Setiap kata-kata Yang keluar dari Mulut anak itu Membuat Mira bingung Mira Panggil Septa dari dalam kamar Iya Jawab Mira Sebentar ya Jangan kemana-mana Pinta Mira Pada anak itu Mira bergegas Masuk ke kamar Namun saat Mira Sudah berada Di dalam kamar Bukan hanya Septa yang dia temukan Namun sosok hitam Yang tengah Membekap mulut Septa Ucap sosok itu Sembari menaruh Jari telunjuknya Pada bibirnya Yang koyak Teriak Mira Sekuat tenaga Bumira Buk Panggil Mbok Sinem Sembari mengguncang-guncangkan Tubuh Mira Mbok Teriak Mira Sembari mencengkram erat Tangan Mbok Sinem Hari sudah pagi Sinar matahari Masuk melalui Jala-jala jendela Tidak juga ditemui Septa di sebelahnya Hanya mimpi buruk Guma Mira Sembari mengelus deda Nafasnya masih memburu Dahinya dipenuhi keringat Mimpi apa Bu Mira Tanya Mbok Sinem Penasaran Enggak Mbok Ucap Mira Bergegas keluar kamar Untuk mencuci muka Namun sebelumnya Mira menatap Mbok Sinem Mbok Bisa belikan saya permen Seperti yang kemarin siang Tanya Mira Bisa Jawab Mbok Sinem Sudah bisa menebak Apa yang tengah terjadi Dharma menggigit bukunya Sudah satu jam lebih Dharma hanya mendarmandir Akibat kepalanya Yang terlalu pening Kabar tentang kematian Mega Sudah menyebar Keseluruh desa Seperti rahasia umum Yang semua penduduk desanya tahu Namun memilih untuk buka Aku lihat Dengan kedua mataku sendiri Gila Bisa-bisanya dia membawa sesuatu Yang harusnya hilang Ucap Dada Yang notabenya adalah Kakak kandung Dharma Dia Pasti membuat janji dengan iblis Gak mungkin sosok itu balik lagi Sosok itu sudah diikat Gak mungkin bisa lepas dari hutan itu Gumam Dharma Dadang membuang muka Pemastikan Dharma tidak tahu Kalau sebenarnya Mega belum dikuburkan Kamu harus hati-hati Hanya itu yang bisa kamu lakukan Mega melakukan itu Pasti ada alasannya Kamu sendiri pasti tahu alasannya apa Ucap Dadang meninggalkan ruangan Dharma Namun saat Dadang masih berada di ambang pintu Dharma bergumam Kamu kan juga terlibat Gumam Dharma Suara itu tidak terdengar oleh Dadang Tapi cukup mewakili Tentang apa yang dirasakan oleh Dharma Ketakutan memikirkan Apa yang akan terjadi padanya setelah ini Buskesmas terasa lengang Hanya ada septa dan satu perawat maga Yang merupakan penduduk asli desa Rantru Namanya Maya Gadis berumur 24 tahun Perawakannya sedikit berisi Dengan rambut hitam pekat Dan kulit sawo matang Mai Jangan ngelamun Ucap septa membuat Maya sedikit terkejut Ah iya pak dokter Jawab Maya gelisah Kalau ada yang mengganggu pikiranmu Atau sekiranya kamu tidak enak badan Pulang saja gak apa-apa Buskesmas juga lagi sepi Enggak pak dokter Saya disini saja Ucap Maya mencoba meyakinkan septa Ya sudah kalau itu memang mau kamu Septa tidak lagi memaksa Karena suasana sunyi Septa mencoba membuka obrolan Kamu tahu gak rumah bumega dimana Saya mau berkunjung Kemarinkan bumega datang ke rumah Mungkin beliau butuh bantuan Tanya septa sembari menjelaskan kejadian semalam Bukannya menjawab Maya menatap septa dengan tatapan tidak percaya Wajahnya yang sedari tadi lesu semakin pucat Bibirnya bergetar Hingga tidak terasa kalimat yang seharusnya tidak di ucapkan Keluar dari mulut Maya Bumega sudah meninggal pak Ucap Maya tanpa sadar Loh sejak kapan? Karena apa? Orang semalam masih mengunjungi rumah saya kok Sekitar jam 6 sore Balas septa tidak percaya Maya membekap mulutnya tanpa sadar Lalu menggelengkan kepalanya Kenapa? Apa yang terjadi dengan beliau? Tanya septa semakin mendesak Maya Enggak pak Saya salah ngomong Ucap Maya nyaris menangis Kalau gitu coba nanti saya tanya sama pak Dharma Ucap septa Enggan membuat anak orang menangis Tapi bukannya membaik Maya malah semakin ketakutan Bahkan Maya sampai sujud di kaki septa Jangan pak dokter Jangan Tolong jangan bilang ke siapapun tentang apa yang baru saja saya ucapkan Ucap Maya menangis kencang Septa mengerutkan keningnya Semua yang dilakukan Maya membuatnya semakin bingung dan penasaran Septa mengangkat tubuh Maya Lalu menudukannya kembali Coba ceritakan sama saya Dan saya gak akan ceritain ke siapa-siapa Semakin saya tahu bahayanya Pasti semakin saya akan menjaga rahasia Yang akan kamu ceritakan sebaik mungkin Maya terdiam Masih dengan suara isak tangis yang coba dirinya tahan Hatinya tidak karuan Detak jantungnya pun berdetak hebat Hingga meninggalkan ngilu yang memaksanya Terus menangis ketakutan Eh Saya akan jaga rahasia ini Kumam septa sembari menggenggam tangan Maya dengan lembut Maya menetap septa lekat-lekat Dirinya tidak punya pilihan lain selain mengatakan sebagian kecil rahasia desa rantru Memang benar Mega sudah meninggal Tepatnya setelah dia menemui pak dokter Ucap Maya sangat pelan Nyaris tidak terdengar Apa penyebab kematiannya? Tanya septa sama pelanya Gantung diri Tetua desa yang tengah mengirim sajen pada wirang Menemukannya tergantung pada pohon beringin di tengah hutan larangan Kenapa bisa? Tanya septa tidak percaya Mengetahui sosok yang menemuinya semalam Bukan lagi seorang manusia Maya menggeleng pelan Tidak mau memberitahu lebih lanjut mengenai alasan hal itu bisa terjadi Saya juga tidak tahu Jawab Maya menunduk Enggan beradu tatap dengan septa Langit nampak biru Tidak ada awan sama sekali Namun hawa siang yang terik Tidak memperlambat perjalanan Boksina menuju rumah Di bawahnya anting yang berisi beberapa belanjaan dan buah biji bermain gulali Berbentuk bunga Hatinya gelisah Semenjak kedatangan septa Banyak hal ganjil yang menyeruak Mencoba keluar dari lubang gelap yang sedari dulu Ditutup rapat Terlebih saat menyebarnya kabar tentang kematian Maiga yang merubah banyak hal Seakan memperjelas hal buruk yang akan terjadi Hutan kayu mati Yang tadinya damai Kini kembali dipasang papan yang bertuliskan dilarang masuk Padahal papan yang dulu terpasang Sudah lapuk dan beberapa warga Mulai berani mengambil kayu kering di pinggiran hutan Kini hutan itu kembali menjadi hutan larangan Karena di dalamnya Menyimpan dua jasad perempuan kelam Yang darahnya dipaksa tumpah oleh keadaan Mira menatap Boksina Yang semakin lama semakin mendekat Teh yang tergeletak di atas meja sudah dingin Tidak terteguk oleh Mira Yang sedari tadi gelisah Saat Boksina sudah dekat Mira menarik tangan Boksina Mbok ikut saya Ucap Mira Membawa Mbok Sinem ke arah belakang Ini apa Mbok? Tanya Mira menunjuk ke bawah pohon pisang Mbok Sinem mengerenitkan dahinya Bingung dengan apa yang ditunjuk Mira Jaket Bu Jawab Mbok Sinem Melihat jaket tergeletak di bawah pohon pisang Saya tahu itu jaket Itu jaket saya Semalam saya kira saya cuma mimpi Tapi pas saya keluar Saya lihat jaket itu di bawah pohon pisang Mira terlihat frustasi Mimpi apa Bu? Mbok Sinem masih belum mengerti Saya mimpi ketemu anak kecil Perempuan Kelanjang Saya lihat dia di bawah pohon pisang lagi kehujanan Lalu saya suruh masuk Saya kasih baju Terus dia nanyain permain yang saya makan kemarin Gak hanya itu Saya juga lihat sosok kita menggerayangi suami saya Lalu saya terbangun seakan saya hanya bermimpi Jelas Mira Jelaka Ucap Mbok Sinem tanpa sadar Jelaka gimana Mbok? Tanya Mira panik Bocah itu harusnya hanya di luar Tapi malah kamu suruh masuk Ucap Mbok Sinem kesal Maksudnya gimana sih Mbok? Dia siapa? Bocah itu gak hanya satu Satu berhasil masuk Semua juga bebas masuk Sosok yang hitam itu wirang Si pembawa petaka Ucap Mbok Sinem dengan mata melotot Mira tidak kalah kagetnya Ya makanya jelaskan dong Mbok Dia siapa? Wirang siapa? Teriak Mira tidak terkendali Mbok Sinem menjauh Mulutnya gelagapan Bahasa tubuhnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa Maaf Maaf Mbok sudah gak bisa kerja sama Bu Mira Ini bahaya Ucap Mbok Sinem Memilih untuk pergi dari hadapan Mira Loh Mbok Jelaskan dulu Ucap Mira Mencoba menahan kepergian Mbok Sinem Namun Mbok Sinem sudah menjauh Memilih untuk menghapekan ucapan Mira Membuat Mira mematung Menatap jaket yang tergeletak di atas tundukan tanah Malam ketiga di rumah dinas Jika dihitung rasanya cukup singkat Sejak kedatangan Mira Dan Septa ke rumah ini Namun hal yang membingungkan Terus saja datang tanpa ada jawaban Septa terdiam Menundukan badannya pada kursi goyang Jarinya bertaut Sedang pikirannya melayang Percakapannya dengan suster di rumah sakit Masih mengganggu pikirannya Keadaan rumah sangat dening Satu-satunya sumber suara berasal dari dapur Suara dari sendok yang bersentuhan dengan gelas Membuat aroma kopi menyeruak Memenuhi ruangan yang sempit TAK 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 Suara ketukan pintu yang kasar Membuat Septa hampir terjungkal Saking kagetnya Mira pun sampai berlari menghampiri pintu Bergegas menyebab jendela Dan alangkah kagetnya Saat melihat siapa yang ada di ambang pintu Mira bergegas membuka pintu Sedangkan Septa mengekor di belakang Dari ambang pintu terlihat dua orang perempuan Satu orang penuh keringat Sedang yang satu lagi lunglai Dengan mimik wajah pucat kasih Namun tidak hanya itu Satu orang lagi berdiri di depan pagar rumah Laki-laki tua menggunakan pakaian serba hitam Dan udeng di kepalanya Memperhatikan dari jauh Masuk Ucap Mira Sembari membantu memapah tubuh perempuan lunglai tersebut Didudukannya tubuh perempuan itu pada kursi goyang Sedang dari kamar Septa keluar membawa tas hitamnya Bergegas memeriksa keadaan perempuan lunglai tersebut Apa yang terjadi dengan perempuan ini? Tanya Septa mulai memeriksa keadaan pasien dedakannya Dia Saya juga tidak tahu Ucap Dina Terus memegangi tangan temannya Keadaannya baik-baik saja Hanya lemes karena kekurangan nutrisi Kamu hubungi Pak RT Lalu bawa dia ke buskesmas Supaya bisa segera dirawat Kalau disini tidak bisa Karena minim peralatan Imbau Septa Gak bisa Warga disini tidak akan mau ikut campur masalah desa seberang Ucap Dina Rawat dia sebisanya Supaya besok Bisa saya antar ke kota Setelah itu tanggung jawab saya selesai Imbu Dina Saya sama sekali gak ngerti Ucap Septa Lalu siapa yang ada di luar? Tanya Mira Namun Mira terdiam saat Dina menatap Mira dengan tatapan dalam Laki-laki itu tetua desa seberang Yang mengantar saya ke sini Apa bisa teman saya dirawat? Dan alasan kenapa teman saya tidak ada yang menolong? Ditanyakan pada beliau Tanya Dina Septa menatap Mira Dengan tatapan penuh arti Hanya dari tatapan itu saja Mira sudah tahu Apa yang mesti dirinya lakukan Kalau begitu Teman mbak biar dirawat di sini Dengan peralatan yang seadanya Tapi tentu saja saya harus tahu alasannya Supaya saya bisa memberi alasan kepada PRT Jika dipertanyakan Karena mbak sendiri tidak mau izin Dan sepertinya Sulit untuk mendapatkan izin dari warga Ucap Septa menjelaskan Silahkan Ucap Dina tenang Kalau begitu Biar aku yang tanya Ucap Mira Mira melangkah keluar rumah Mencoba menemui sosok berkumis Dengan tatapan yang dalam Masuk pak Ucap Mira Bukan rana saya Ucap Ndoho dengan suara pelan Saya tahu Apa yang kamu mau Jadi boleh Jika langsung saya ceritakan Imbun Ndoho langsung pada sasaran Kening Mira bergerut Namun akhirnya mengangguk Mempersilahkan Ndoho Untuk mulai ceritanya Anak itu namanya Sumiati Anak berjanjian Namun raganya sudah bebas Dan yang bersamanya itu Dina Cucu dari pembuat perjanjian itu Dia yang melepaskan raganya Dia gadis baik Bayangkan saja Ditempuhnya jarak yang jauh Sembari memapas si anak perjanjian Supaya mendapatkan pertolongan Kamu pasti bingung Dengan keadaannya yang seperti ini Kenapa warga disini Tidak ada yang pedulikan Biar aku jelaskan Tidak ada satupun orang Yang berani mengusik anak Dari perjanjian Jangankan mengusik Menolongnya pun enggan Kamu tidak usah takut Warga akan menutup mata Tidak akan ada warga yang akan menanyakan Ataupun menyalahkan suamimu Ucap Ndoho tersenyum tipis Perjanjian Pulang Ndoho Mengambil inti dari ucapan Ndoho Orang kota mana paham Perjanjian yang dibuat oleh seseorang Dengan makhluk tidak kesat mata Padahal kamu sendiri sudah ikut campur Ucap Ndoho melihat kembali rumah Yang lima tahun lalu dirinya datangi Saya masih tidak paham dengan yang bapak bilang Ikut campur apa Saya merasa tidak ikut campur Tentang masalah orang Ucap Mira kesat Tidak usah marah Dengan kamu masuk ke rumah ini saja Kamu berhutang sesuatu Ucap Ndoho Pandangannya kembali menatap halaman rumah dinas Anak-anak itu berjajar Membuat halaman terlihat penuh sesak Anak yang telanjang dengan banyak rupa yang mereka bawa Ada yang tidak memiliki tangan Ada yang tidak memiliki kepala Ada yang ususnya berhamburan Ada pula yang biji matanya hilang Di belakang mereka berdiri sosok hitam yang menatap Ndoho Dengan pandangan tidak suka Seakan membenci kedatangan Ndoho Yang kembali menginjakan kakinya di desa rantru Tapi pandangan mengerikan sosok itu Tidak mengundang perhatian dari Ndoho Sebaliknya Pandangan Ndoho tertuju pada Mega Sosok yang melihatnya dengan tatapan sendu Sembari menggendong bayi merah di tangannya Aku sudah bilang Aku tidak ikut urusan Anakku yang cantik Selesaikan urusanmu Ucap Ndoho Iba Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Buat teman-teman yang belum mengikuti alur cerita dari Sumiati Nanti teman-teman bisa kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya Teman-teman tekan dulu tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!